Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih berjumpa saya di channel Alpha Experiment Kali ini kita membahas Ini, Throttle Body Nah, beserta Kelengkapan-kelengkapannya dan Sensornya Dan coinnya Dan lain-lain lah Ini lagi Ada kerjaan Kuli yang lakukan dari teman-teman Terima kasih yang di order Nah, ini ditunggu ya Nah, biasanya Buat pulih sekitar 5 hari lah Sama antrian mungkin Bisa di order sih Shopee, Air Special Park atau Bekopecia Nah, balik lagi Ke Throttle Jadi Throttle Body itu jenisnya ada macam-macam ya Nah, ada juga yang seperti ini Nah, biasanya bisa dipakai di Honda Jadi, Honda Universal Jadi, mulai dari Yang Honda kayak Nah, Honda Honda Verza, Honda Vario, Honda Beat Sampai Blitz 125 Sampai Supra Nah, ini Itu bisa Jadi, universal Nah Jadi, ini ukurannya 30 Dan ada juga yang ukurannya 28 Nah, ada juga Toto Body yang bentuknya kayak gini Nah, ini punya CB All Yang overbore Nah, kalau ini Trotto Body Standar Model standar Nah, biasanya teman-teman Itu tanya Nah, ketika upgrade ke Dari misal 26 Ke 30 Nah, atau 28 Nah, pakai yang seperti ini Nah, itu kan Di bagian sini Nah, itu kan Bagian ininya Nggak ada Atau nggak masalah Nah, jadi Sebenarnya Apa sih fungsinya Ini Nah, jadi Ini itu adalah IACV Atau Idle Air Control Valve Nah, jadi Idle Air Control Valve Ini Dia itu Fungsinya Buat Bocorin Dari udara Dari Depan koin Atau dari arah filter Ke belakang koin Tanpa Melalui koin Jadi, udaranya dibocorkan Lewat sini Nah, tapi Disini itu ada Valve-nya Jadi, disini Biasanya ada Komponen kayak gini Kayak gini Nah, cuma Disini itu Semacam ada Tutupnya kayak gitu Tutup tapi Bisa buka Jadi, bisa Nutup Bisa buka Kayak gini Makanya dinamakan Valve Nah, cuma Valve itu Kerjanya elektrik Dia dikontrol Sama ini Magnet elektrik Disini ada Semacam Selenoid gitu Nah, ini tujuannya Ketika mesin Baru hidup Atau mesin dingin Nah, dia itu Ini membuka Nah, jadi Saat mesin dingin Nah, dia seperti Gasnya ditahan Nah, kayak gitulah Kebanyakan yang Dimatic Honda Kayak gitu Jadi, kalau Di mesin dingin Ini buka Dengan tujuan Kita gak perlu Ngegas Tapi motor itu Udah Gasnya udah Lebih tinggi Kayak gitu Nah, jadi Apa efeknya Kalau ini gak ada Ya, itu aja Jadi, kalau Ini yang gak ada Kayak semacam Pake throttle ini Atau bisa juga kan Biasanya teman-teman Pake throttle model CP juga Nah, jadi Kalau ini gak ada Ya, saat mesin dingin Dia Minta sedikit Digas Nah, karena Kalau mesin dingin Masih Mesin itu masih dingin Nah, sensor-sensor Yang seperti Sensor panas Seperti sensor Seperti itu Nah, dia kan Belum Membaca mesin Suhu ideal Jadi, per saat mesin dingin Biasanya perlu Dipanasin dulu Nah, sehingga Saat mesin dingin Perlu digas Sedikit Kita beberapa detik Nah, itu fungsinya Sensor ini Dia Dia Ini itu fungsinya Buat ngegas Beberapa detik Saat mesin dingin Nah, untuk lain-lain Tidak ada masalah Nah, sebenarnya Ini itu bukan sensor Ini bukan sensor Cuma, kalau orang Indonesia kan Yang nempel-nempel Disini disebut sensor Nah, kayak gitu Sebenarnya ini bukan sensor Jadi, ini gak ada Kaitannya sama Bahan bakar Ini Jadi, kalau ini dilepas Gak ada kaitan Sama bahan bakar Kurang Atau bahan bakar Lebih Atau ngempos Atau berebet Di ini dilepas Gak ada efeknya Nah, itu Nah, cuma Kadang Orang Nah, misal Dari throttle body 24 Upgrade ke 28 Nah Mas Setelah pakai 28 Kok Motornya jadi ngempos Nah Kok Misalnya Kayak gitu Nah Itu bukan dari efek Ini Nah, tapi efek dari Ini Coin Jadi Ketika Coin 24 Sama coin Misalnya 28 Nah, itu kan udara yang masuk Dari 24 Sama 28 Kan tentu Kencangan yang 28 Udaranya Nah Udara makin banyak Nah, itu kalau misal BBM dari Injector ini Tidak mencukupi Nah, itu akan ngempos Tidak balance Tidak balance Kayak gitu Jadi Ngempos Atau Berebet Nah, itu Beda lagi Kasusnya Untuk pemasangan Memang PNP Tapi kan Untuk settingan BBM Tiap motor itu Belum tentu sama Kayak gitu Jadi Misal Teman-teman Upgrade Total body 30mm Biasanya kan juga bisa Pakai CBR Kayak gini ya Nah, itu juga sama aja Tidak ada Untuk IACV-nya Tidak masalah Nah, cuma kalau upgrade Pakai CBR Kan mahal Karena harus beli TPS Ini TPS-nya aja Harganya udah 300-an Nah, belum Modif kabelnya Belum Ini Modif Idelnya Nah, kayak gitu Jadi harganya Cenderung mahal Nah, daripada mahal Kan biasanya Pakai ini ya Gitu Nah, ini juga bisa Didapet di Sopi Nah, jadi Total seperti ini Universal Sifatnya Jadi Sensor yang wajib Ada di Total body itu Ya, sensor TPS Nah, kalau Yang di model Seperti ini Yang wajib ada Ya, sensor ini Nah, ini Kalau model Model seperti ini Atau model CBR Model PCE Kayak gitu Itu kan adalah TPS Ada Map Map sensor Sama IAT Nah, itu semuanya Wajib ada Kalau gak ada yang Bagian sini Bikin error Nah, tapi Kalau gak ada yang Bagian sini Gak error Ini Idel Biasanya di CBR Di PCE Juga Idelnya dibuat manual Ya, idel semacam IATV juga Cuma dia Lebih canggih Dia bisa auto Settingan langsamnya Gak manual Tapi dia diatur ECO Nah, oke Daripada Ngomong-ngomong Aja Nah, kita coba Aja Di motor yang Standar Ini Pakai ini Sama gak pakai Itu Efeknya Gimana Nah, langsung Atau kita coba Nah, ini Mau kita coba Ini yang Pakai Idel Pakai IACV Ini masih IACV-nya Kan kepasang Nah, kita coba dulu Ada bedanya Apa enggak Ketika Tanpa IACV Kita tidurkan Nah, ini Kebetulan motor ini Hidupnya agak susah Gak langsung Gering Sudah ada Bawaan dari dulu Nah, ini Pakai IACV ya Ini pakai IACV Oke, masuk kepasang Sekarang kita Sudah lepas IACV-nya Ini kita lepas Ini kita lepas Kaperi Nah, ini Sudah kita lepas Kaperi IACV-nya Kita hidupkan Apakah ini Error atau enggak Nah, enggak ada Error kan Enggak ada Nyala Lampu Enggak ada Sama aja Nah, hampir Enggak ada Efeknya Pakai IACV Sama enggak Jadi, pakai IACV Atau enggak Ini Hampir enggak ada Efeknya Sama enggak Sama enggak